Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa Ya Ibu Bapak khususnya kepada Bante Titaverio Thera dan para Romo Pasaka Opasika sekalian selamat sore semuanya Sukihontu Namo Buddhaya Ya semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan sejahtera dimanapun berada dan semoga Anda sekalian juga tetap bisa berbahagia dalam mendengarkan Dhamma pada satu sesi ini Ya pada hari ini Ibu Bapak sekalian kita di hari minggu sore mendengarkan Dhamma yang saya ambil temanya berkenaan dengan bagaimana memahami pemenuhan empat landasan perhatian penuh dengan perhatian pada keluar masuknya nafas Kenapa saya ambil topik ini? Karena pada dasarnya biasanya orang-orang tidak sedikit ya Beberapa juga mereka menggunakan istilah perhatian pada keluar masuknya nafas ini atau dikatakan sebagai anapanasati ini hanya untuk berdebat berkenaan dengan apa atau berkenaan dengan ini samata atau bahkan juga mengatakan ini adalah teknik A, teknik B dan sebagainya dan bahkan justru dengan secara keliru bahwa kebanyakan juga mengatakan perhatian pada keluar masuknya nafas ini hanya berkaitan dengan samata bawana Kalau kita membaca Ibu Bapak sekalian di berbagai suta dalam tipi taka khususnya di dalam Anapanasati Sang Yuta dari Sang Yuta Nikaya dan juga di dalam kitab Majiman Nikaya khususnya di suta ke-118 dalam Majiman Nikaya maka Ibu Bapak akan menemukan perbedaan antara yang diungkapkan oleh banyak orang dengan apa yang dimaksudkan sang Buddha mengenai Anapanasati Di sana dijelaskan bahwasannya Anapanasati ini dapat membantu seseorang ini untuk sampai menjadi tercerahkan sempurna Jadi bukan hanya sekedar membawa orang pada ketenangan batin bukan hanya sekedar membawa orang pada untuk mencapai konsentrasi tinggi tapi juga bahkan untuk membantu orang untuk melenyapkan kotoran batinnya sampai total Nah di sini Ibu Bapak sekalian apa kaitannya dengan 4 landasan perhatian yang dikatakan sebagai dalam istilah teknisnya adalah sati padhana ya kalau bisa ditemukan di dalam kitab Majiman Nikaya suta ke-10 atau di Diga Nikaya suta ke-22 itu sudah sangat familiar sekali dijelaskan oleh berbagai macam guru dan mungkin juga dengan berbagai macam versi bahkan kemarin saya sempat iseng dengan Bante Titayanyo menanyakan yang mana dari ajaran-ajaran tersebut teknik-teknik tersebut, metode tersebut yang merepresentasikan berkenaan dengan sati padhana ya Bante Titayanyo tidak berani jawab katanya ya semua mengakui cuma yang nggak tahu kan apa yang dikatakan sebagai ajaran mereka itu apakah benar-benar mewakili berkenaan dengan teknik yang dikatakan ajaran dari sati padhana suta ini ya oleh karena itu kita sedikit demi sedikit belajar ini juga kaitannya sangat arat dengan meditasi nanti akan saya bagikan juga berkenaan dengan bagaimana prepare dan juga melakukan pengawalan dalam kita bermeditasi nah Ibu Bapak Saudara sekalian ini Ibu Bapak Saudara sekalian kalau kita membaca di dalam maharahulu wadha suta maka kita akan menemukan yang dikatakan sebagai enam jenis elemen yang berkenaan dengan angin atau udara karena biasanya juga di beberapa kesempatan orang-orang itu memperdebatkan antara samata dan wipasana itu kalau samata di hidung sementara wipasana itu di perut nah ini adalah satu polemik baru ya ya sebenarnya juga klasik tapi kita harus lihat dulu nih apa yang Sang Buddha maksudkan kenapa kita dianjurkan untuk mengamati elemen udara karena di dalam maharahulu wadha suta itu Sang Buddha mengungkapkan kepada siapa kepada Sang Buddha berkenaan apa ini 6 jenis angin secara interior atau internal dalam diri manusia 6 ini adalah berkenaan dengan 6 jenis angin ini udang gama wayo itu adalah angin yang ada di atas atau upper our body itu adalah diperkaitan dengan di atas bagian tubuh kita jadi udang gama itu kan pergi yaitu udang yaitu ke atas jadi wata itu udara yang pergi ke atas tubuh kita jadi di atas tubuh kita ini ada udara tersendiri dan yang kedua ini ada adho gama wata yaitu adalah adho itu ke bawah jadi yang pergi ke bawah sekitaran bawah itu itu juga ada yang dikatakan sebagai udara di sana makanya kalau ibu bapak bermeditasi itu seakan-akan ada udara yang bergerak ke bawah dan ke atas nah yang ketiga di dalam suta ini dijelaskan ada kucisayawata kucisayawata ini in the belly artinya dekat perut kalau dalam tekniknya mahasisayadau itu terkenal namanya abdomen abdomen itu dekat perut berkenaan di tali pusar seperti itu menjadi teknik pengamatan dalam kita berpeditasi tapi di dalam maharahulu wadasuta ini juga ada tiga yang lainnya berkenaan dengan kota sayawata ini di dekat sekitar dada seperti itu ya di sekitar dada sini itu ada udara juga yang mana itu sering juga kalau misalnya seseorang itu bisa kadang-kadang sesak nafas itu karena memang udara di sana tekanannya kurang nah kemudian juga ada yang lima anggang-anggang sarino wata yang dikatakan sebagai ini adalah yang mengalir yang mengalir di sepanjang usus kita di sepanjang usus yang itu yang membantu kita untuk membantu buang air kecil dan buang air besar maka ibu bapak kalau saudara sekalian yang sudah mengalami penuaan seperti itu kalau seandainya apa namanya seandainya tidak lancar dalam udara di sekitar usus maka itu akan sedikit banyak kita mempengaruhi buang air besar atau pencernaannya pencernaannya akan mulai bermasalah oleh karena itu kalau misalnya orang yang sulit buang air besar sembelit seperti itu itu karena mungkin ada masalah di bagian ususnya nah yang ke enam ini yang sangat penting yang menurut apa namanya di beberapa perjelasan itu dijadikan sebagai objek untuk melakukan anapanasati yaitu pengamatan terhadap keluar masuknya nafas ya ini dikatakan sebagai in breathe and out breathe artinya nafas masuk yaitu inhale dan nafas keluar menghempuskan nafas atau exhale nah itu berkenaan dengan asasopasasso nah kalau yang dikatakan sebagai bagaimana tekniknya mahasis itu nomor tiga kucisayawata ini mengambil dalilnya dari sini maka digunakan sebagai objek juga jadi enam objek enam jenis ini bisa dijadikan objek tapi yang paling dominan yang paling kita perhatikan di nafas keluar masuknya nafas di bagian hidung ibu bapak sekalian nah di dalam keluar masuknya nafas disini dijelaskan dalam anapanasati di dalam anapanasati suta juga dijelaskan tapi juga di dalam patama anandasuta dari kitab sang yutan nikaya 54 di 13 atau di buku kelima ibu bapak bisa temukan dikatakan bahwasannya konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan ananda adalah satu hal yang penting kenapa sang Buddha mengatakan begitu nah ketika itu ditanya apa yang bisa membuat banyaknya perkembangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan empat perhatian penuh kemudian juga tujuh faktor pencerahan nah sang Buddha mengungkapkan konsentrasilah melalui pada perhatian peradaan penapasan itu yang bisa membuat seseorang itu menjadi menegakkan yang namanya empat landasan perhatian dan juga membuat tujuh faktor pencerahan itu menjadi terkembang dan teratih jadi disini sebenarnya dalam suta ini dan di anapanasati suta sang Buddha menjelaskan manfaat dari anapanasati ini itu adalah untuk menegakkan yang namanya empat landasan perhatian beserta setelah itu akan menegakkan juga mengembangkan juga berkenaan juga dengan tujuh faktor pencerahan yang mungkin seringkali ibu bapak baca sekalian di dalam bojangga suta yaitu bojanggo satisangkato damanang vicayotata dan seterusnya sampai upekha nah itu adalah berkenaan dengan tujuh faktor pencerahan nah kalau empat perhatian penuh ini yang ini yang sering diajarkan dalam teknik red-red meditasi manapun yang mana itu berkaitan dengan kaya, tubuh jasmani, vedana, perasaan cita itu adalah berkaitan dengan pikiran dan juga dhamma itu berkaitan dengan objek-objek pikirannya apapun yang di dalamnya itu adalah berkaitan dengan objek-objek pikiran dhamma nah disana seringkali juga ada kontroversi bahwa senyum kalipatasi itu hanya berkaitan dengan kaya saja dengan kaya atau tubuh jasmani saja itu dengan nafas seperti itu nah di dalam beberapa suta memang itu benar adanya kalau kita melihat di seti patanan suta ibu bapak sekalian ya yang tadi saya sebutkan kalau kita melihat berkaitan dengan nafas itu hanya ada di bagian kaya dan memang disana dijelaskan bahwasannya ketika kita mengamati nafas atau tubuh jasmani yaitu pada tubuh jasmani kaya kaya nupasi biharati ketika berkaitan mengamati tubuh jasmani ya pada tubuh jasmani ya artinya itu tidak lagi berkaitan dengan perasaan, dengan pikiran dan juga dengan objek-objek pikiran tetapi bagaimana caranya pertanyaan kita bagaimana caranya kalau seandainya kita sebagai umat Buddha tidak mungkin bisa mengikuti sepanjang hari retret seperti itu ya sepanjang waktu dalam satu periode tertentu bagaimana caranya bisa mengembangkan yang namanya empat landasan perhatian penuh tersebut nah jawabannya ada di Anapanasati Suta dalam Fatma Ananda Suta ini dari sang yutan nikaya itu di kelompok 54 ada beberapa suta yang menjelaskan ada sekitar 5 atau 6 suta yang menjelaskan berkenaan dengan Anapanasati Suta nah disini disebutkan bahwasannya Anapanasati konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan Ananda adalah satu hal yang jika dikembangkan dan dilatih memenuhi empat perhatian penuh atau penegakan perhatian penuh maka disini harus kita bahas bagaimana caranya Anapanasati yang jadi sebagai samata saja berkaitan dengan kaya nupas sana saja bisa memenuhi empat yang lainnya tiga yang lainnya sehingga menjadi empat totalnya menjadi penuh seperti itu nah itu sangat penting karena nanti pada akhirnya kita akan memenuhi yang namanya pengetahuan sejati dan kebebasan berkaitan dengan wipasa nanyana 16 jenis dan juga wimuti pembebasan dari kotoran batin jadi dia apa? dia saling bertautan satu sama lain nah disini kalau kita melihat segera dahulu berkaitan dengan cataro setipat anak empat landasan perhatian penuh maka kita melihat di bagian kaya disini ada enam jenis enam kelompok klasifikasi yang besar yaitu yang pertama itu adalah perhatian pada pernapasan Anapanapabha kalau kita membaca suta ini secara singkat seperti ini saja maka kita hanya mengetahui oh ternyata perhatian pada pernapasan itu hanya satu dari berbagai macam jenis klasifikasi objek yang ada di dalam setipat anak suta tapi pada dasarnya meskipun hanya satu klasifikasi ini pengembangan perhatian pada pernapasan itu dilakukan secara berjenjang jadi orang-orang mengatakan oh yaudah ketika meditasi amati nafas masuk keluar masuk keluar masuk keluar seperti itu sampai kapanpun kalau dia sampai bermeditasi selamanya seperti itu akan bagi dia menjadi sulit untuk mencapai yang namanya konsentrasi tingkat tinggi atau jhana dan juga sulit bagi dia untuk mengembangkan perhatian yang berkaitan dengan wipasana itu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya kenapa karena disitu yang diamati tidak bisa bertingkat bertahap kompleks hanya pada masuk keluar masuk keluar masuk keluar dan itu yang sering mungkin saya juga mungkin dulu sering mempraktikannya seperti itu tapi setelah kita baca sutanya beberapa sutanya yang ada di dalam majiman nikaya itu akan bisa mendapatkan pemahaman bahwasannya oh ternyata meskipun anak-anak pabah itu dia bisa dikembangkan dengan secara bertahap dan dia menjadi objeknya lebih kompleks seperti itu nah secara singkat disini dalam kaya nupasana selain nafas itu ada empat postur itu diamati kewaspadaan penuh ketika melakukan jenis apapun kegiatannya itu juga diamati nah secara internal berkaitan dengan tubuh jasmani kita ini juga bisa diamati ibu bapak 31 kalau di dalam satipa tanah suta kalau di dalam dua ting sakara suta dari kudaka nikaya itu ada 32 biasanya 32 bagian tubuh yang menjijikan nah ini ada empat unsur juga datum manasikara berkaitan dengan api air tanah dan angin nah itu hanyalah berkaitan dengan ini yang terakhir sembilan klasifikasi lainnya adalah berkaitan dengan tanah perkuburan jadi kejijikan tubuh secara eksternal itu juga ada namanya apa namanya kalau di dalam istilah ini adalah sembilan tanah perkuburan nawas siwatika ya itu berkaitan dengan mahat kalau di total totalnya ada 14 sebenarnya nah kemudian perasaan ini dalam satipa tanah suta ini juga perasaan dibedakan jadi tiga suka wedana itu perasaan bahagia itu diamati ketika bermeditasi ketika memperhatikan nafas perasaan bahagia itu muncul bahagia secara jasmania perasaan secara jasmania dikatakan ini berkaitan dengan tubuh kita merasakan seperti kenyamanan seperti itu atau juga bisa secara batinnya saat batin kita menjadi enteng batin kita menjadi damai dan tenang itu bisa itu berkaitan dengan suka wedana nah kalau sebaliknya perasaan sakit muncul ketika duduk meditasi kakinya semuta dan lain-lain itu adalah perasaan tidak menyenangkan atau ketika meditasi ada iritasi muncul gitu ya dalam batin itu juga perasaan tidak menyenangkan seperti ada perasaan yang tersakiti nah disamping itu yang ketiga adalah aduk hamasukang seperti perasaan yang netral yang bukan bahagia dan juga bukan merita seperti itu nah ibu bapak nanti ketika kita mendapatkan tiga jenis perasaan ini dia akan dikalikan dikalikan dengan apa masing-masing ada yang secara duniawi niramisa niramisa wedana dan juga ada yang masing-masing secara adi duniawi itu berkaitan dengan sorry niramisa dan apa namanya ya berkaitan dengan adi duniawi oh samisa itu yang duniawi dan niramisa duniawi itu ada perasaan yang jenis-jenisnya beda-beda jadi tiga ini kalau dikalikan tiga jadi totalnya ada sembilan jenis ini perasaan yang biasa yang kedua itu duniawi yang ketiga adalah adi duniawi tapi pada totalnya nanti ada dapat 108 nanti bisa dibahas lagi di kesempatan yang lain nah ibu bapak kalau cita nupasana ini kalau kita lihat disini ada 8 pasang berkenaan dengan 16 ini sepikiran yaitu dicengkram atau diterbebas ada yang penuh nafsu ini sebaliknya ada yang membenci ada yang bebas dari benci delusi bebas dari delusi dan seterusnya sampai bahkan terbebas maupun tidak terbebas nah maka disini juga ketika kita melihat cita nupasana disini ini juga sudah berkaitan dengan apa dengan yang namanya wipasana artinya apa kita bisa melihat cita nupasana disini peranungan pada pikiran itu adalah berkaitan dengan wipasana kita bisa melihat pikiran apapun yang baik ini bisa muncul dan nyap dan juga pikiran yang tidak baik itu bisa muncul dan lenyap dan ketika itu muncul dan lenyap itu dijadikan sebagai objek dalam meditasi kita ketika dalam objek meditasi kita kita perhatikan maka dia bukan menjadi sesuatu yang buruk justru dia menjadi sesuatu yang menjadi kondisi untuk munculnya perhatian penuh untuk diperhatikan maka dia menjadi pikiran yang baik nantinya ketika kita bermeditasi jangan sebaliknya ketika pikiran yang seperti ini sudah muncul yang buruk-buruk kita respon dengan yang enggak maka itu jadi pikiran yang buruk muncul nah nanti di dalam daman upas sana ini lebih komprensif nih ibu bapak sekalian ini berkenaan dengan panca niwarana lima rintangan berkaitan dengan lima kelompok unsur kehidupan yaitu panca kanda berkaitan dengan enam landasan indera yang internal maupun yang eksternal dan tujuh faktor pencerahan ini ada di daman upas sana dan empat kebenaran mulia ini catari Arya Satchani nah pertanyaannya bagaimana kita mengembangkan dari anak-anak paba yang ada di bagian paling pertama bisa memahami bisa mengembangkan berkenaan dengan sata bojangga dan di samping itu kita juga bisa memahami empat kebenaran mulia bagaimana pertanyaannya loncatnya jauh sekali sama nira ya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui ya bahwasannya disini dengan kita merenungkan perhatian pada pernapasan maka kita nanti bisa akan bisa memenuhi empat landasan perhatian ini beserta juga maka empat kebenaran mulia ya kita next nah kalau disini dijelaskan ada step-stepnya bahwasannya step-stepnya ini ada terdiri dari masing-masing empat kalau kita lihat di dalam suta ini di dalam anapan aseti suta ibu bapas kalian nah apa ya ini kita akan sebagai step pertama dari secara body atau body atau kayak nupas sana itu adalah ketika kita melihat nafas kita ya ketika kita melihat nafas kita secara berjenis ini adalah dilakukan dengan apa pertama-tama ketika kita menghirup nafas dan menghembuskan nafas kita melihat kita melihat bahwa nafas itu yang kita alami itu ada nafas panjangnya ya ada nafas panjangnya kemudian ada ada yang dikatakan sebagai ketika menghembuskan nafas juga ada nafas yang panjang seperti itu ya kemudian ketika di sisi yang lain ketika mengamati juga di step yang kedua ketika kita menghirup nafas dan menghembuskan nafas itu ada yang namanya nafas yang pendek ya secara singkat ini seperti ini pengembangan nafas kemudian yang ketiga ini setelah kita melakukan dua hal tersebut ya bukan hanya keluar masuk keluar masuk tapi kita sudah bisa perhatikan panjangnya pendeknya dan kita amati lagi itu berkenaan dengan apa sahabah kaya pati sang wedi sahabah kaya pati sang wedi adalah sahabah kaya mengalami keseluruhan daripada bagian-bagian ketua nafas dikatakan sebagai whole breath artinya berkaitan dengan seluruh nafas dari awalnya pertengahan sampai akhirnya kita bisa mengetahui dan nanti sebagai tahap akhir dari kaya nupasana di sini ini adalah kita dengan nafas itu kita menjadi apa menenangkan nafas itu sendiri jadi apa pasang bayang kaya sangkarang pasang bayang itu adalah menenangkan membuat dia menjadi redam dan kaya sangkarang itu adalah kata sangkar dan kaya itu bentukan-bentukan kaya itu adalah tubuh jasmani bentukan-bentukan secara jasmani ini kita tenangkan ya maksudnya di sini adalah nafas dan juga jasmani kita menjadi tenang nah ini adalah tahapan masih tahapan pertama ibu bapak sekalian ya masih tahapan badi masih tahapan yang berkaitan dengan tubuh jasmani jadi nafas yang dikembangkan ini kalau hanya keluar masuknya nafas itu hanya permulaan keluar masuk keluar masuk itu hanya permulaan dia mau tidak mau harus dikembangkan secara lebih detil lagi itu berkaitan dengan apa ya nafas itu adalah panjang dia alami nafas pendek dan yang masuk dan keluar itu dia alami kemudian dia apa mengalami keseluruhan nafas dari awal tengah sampai akhir kemudian yang keempat dia juga apa dia bisa menenangkan tubuh jasmaninya yang tadinya gelisah yang tadinya penuh reaksi reaksi dia menjadi redam seperti itu nah kemudian nanti dia berkembang menjadi feelings pengamatannya terhadap perasaan dengan cara sama sembari dia mengamati nafas dia merasakan yang namanya joy atau pity ya terus menerus sampai sampai apa sampai ke tahap yang keempat kemudian tahap yang berkaitan dengan pikiran ini ada sampai tahap keempat juga begitu juga dengan objek pikiran ini ada empat juga nah maka disini dijelaskan di dalam kitab komentarnya ibu bapak sekalian kalau misalnya berkaitan dengan satu, dua, dan tiga body, feelings, and the mind seperti itu ya itu ada 12 langkah pertama untuk kita masuk ke dalam mental absorption atau jana jadi bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai jana hanya keluar, masuk, keluar, masuk keluar, masuk sementara sang buda jelaskan dalam anak panas satisuta untuk bisa mencapai jana kita harus melewati 12 steps ini 12 steps ini artinya apa dari tahap secara tubuh jasmani 1, 2, 3, 4 dilalui secara feelings atau pikiran dilalui 1, 2, 3, 4 secara batin batin kita pikiran kita ini dilewati juga 1, 2, 3, 4 totalnya 12 steps atau 12 langkah yang harus kita lewati terlebih dulu untuk mencapai jana atau mental absorption jadi kalau ibu bapak pertama-tama datang ke tempat retreat kemudian di diiming-imingi jana dengan dengan apa namanya dengan keluar masuknya nafas begini-begini kemudian masuk jana wah itu harus dipertanyakan lagi benar atau tidak karena kalau di dalam tanya di dalam kot basang buda itu tidak serta-merta kita langsung masuk jana dalam sekali meditasi apalagi cuma sekedar keluar masuknya nafas saja keluar masuk keluar masuk itu kalau dilihat dari suta ini tidak signifikan tidak terlalu relevan kurang relevan nah nanti setelah kita mengalami berkaitan dengan 12 step ini dan kita bisa mencapai jana maka disana nanti ada pengembangan lagi setelah kita memasuki atau setelah mencapai jana tersebut bagaimana kita kembangkan secara kita merefleksikan secara itu berkenaan dengan main objek objek batin kita kita merefleksikan semua itu sebagai apa sebagai anicca nah kita refleksikan lagi semua yang anicca itu sebagai wiraga anicca kan tidak kekal ya impermanence kemudian kalau wiraga ini adalah apa jauh daripada apa jauh daripada nafsu ragawi artinya apa dia tidak memiliki nafsu dia tidak tertarik lagi dengan berkaitan dengan objek apapun berkenaan batin dan jasmani yang sifatnya adalah sangkata dhama sifatnya adalah berkondisi seperti itu dia dapat mengalami kehancuran anicca dia menjadi tidak tertarik lagi seperti itu dan nanti dia apa muncul namanya niroda yaitu seperti penghentian penghentian berkaitan dengan penderitaan jadi nafsunya itu diputus seperti itu nah maka nanti dia apa dia akan berusaha untuk patini saga dia membiarkan kotoran batin itu let it go dia lepaskan seperti itu nah maka kita lihat disini kalau 12 tahap pertama ini untuk kita membantu kita untuk mencapai namanya jana atau mental absorption nah nanti tahap berikutnya setelah mencapai jana kita mau gunakan itu apa nih ya kan kalau orang-orang yang gak paham kadang-kadang ibu bapak sekalian mereka akan belokkan tuh cari kesaktian atau cari namor toga dan sebagainya ya cari-cari kehidupan lampau bisa lihat kehidupan lampau kehidupan meramal dan sebagainya itu dia akan apa namanya kurang tepat arahnya nah tapi kalau misalnya di dalam ajaran sambudha maka ketika kita bisa mengamati nafas itu sampai pikiran kita terbebaskan maka kita lihat nih ada 4 hal lagi yang bisa dilakukan kita merenungkannya sebagai anicca bisa melihatnya dengan wiraga niroda dan patinisaga ya jadi unsur penting dalam wipasana ini adalah 4 hal ini yang di bawah ketika kita bisa melihatnya sebagai anicca tidak kekal kemudian bisa memunculkan wiraga kemudian niroda dan patinisaga kebiasaannya para yogi yang berlatih meditasi apakah retreat mindfulness meditation ataukah samatabawana ketika mereka ditanya apa yang kamu lihat dalam meditasi dalam retreat selama ini ya saya lihat sebagai anicca saya lihat duka dan saya lihat ada yang dikatakan tubuh jasman itu dalam sakit dan sebagainya itu anatta tetapi bapak-bapak saudara sekalian mereka hanya berhenti pada tahap yang pertama loh mereka berhenti pada tahap yang pertama mereka tidak melanjutkan untuk apa untuk menimbulkan yang namanya nibida itu berkaitan dengan kebosanan berkaitan dengan ketidaktertarikan mereka tidak mengembangkan mereka tidak merefleksikan yang berkaitan dengan nafas tadi untuk kepada wiraga ya mereka tidak mengembangkan sampai wiraga dan bahkan mereka tidak mengembangkan lagi sampai namanya penghentian daripada berkaitan dengan tubuh jasmani dan batinnya itu niroda seperti itu dan mereka juga tidak mengembangkan sampai patinisaga maka selesai meditasi retreat itu yang mereka lihat cuma anicca anicca oh mereka paham segala sesuatu tidak kekal tapi tetap saja nafsunya masih ada lucu kan ya bukan lucu sih memang itu kenyataan fakta fenomena yang ada nah ibu bapak saudara sekalian bagaimana cara kita melihat 16 step ini secara bertahap ketika kita ingin memenuhi yang namanya satipatthanasutta biasanya ibu bapak di dalam kotba satipatthanasutta sang buddha biasanya menganjurkan para murid-muridnya untuk bermeditasi ini bukan hanya sekedar duduk tenang dan apa diri di apa di satu waktu tertentu tapi sang buddha biasanya meminta mereka setelah mereka terlatih ya tanda kutip terlatih baik dengan apa dengan berbagai macam atribut-atribut yang dibutuhkan bagi para biku dan murid-muridnya maka sang buddha akan meminta mereka untuk memasuki yang namanya hutan memasuki yang namanya apa namanya tempat-tempat di bawah seperti itu jadi ada dikatakan sebagai aranya hutan rukhamula bawa pohon kemudian juga memasuki ruangan-ruangan tempat yang kosong ya sunyagara mereka akan pergi ke sana setelah pergi ke sana mereka akan duduk seperti itu nah ini adalah instruksi yang paling pertama sekali ketika kita berlatih anapanasatisuta apa instruksi yang paling pertama yaitu adalah nisidati palangkang abu jitwa ujung kayang panidaya parimukhang seting uparta petua yaitu artinya apa disini ketika itu dia duduk nisidati palangkang abu jitwa palangkang abu jitwa itu adalah dia nisidati palangkang abu jitwa dia duduk dengan posisi seperti teratai penuh full lotus dikatakan dalam bahasa pali disini dalam inggrisnya terjemahnya dia terduduk dengan full lotus seperti itu dengan kaki yang bersilang tanpa menindi sebenarnya tapi bisalah dia atur dengan berbagai macam kenyamanan kaki masing-masing kemudian setelah melakukan itu dia melakukan dengan apa ujung kayang panidaya panidaya dia apa ujung kayang berarti meluruskan ujung kaya itu tubuh jasmani dia meluruskan tubuh jasmaninya supaya badannya tegak dia membuat badannya itu menjadi tegak nah setelah itu apa parimukhang sating upata petua ya parimukhang itu adalah di depan mulutnya di depan wajahnya sating upata petua sating adalah perhatian penuh upata petua itu adalah berkaitan dengan apa menjaga dia menjaga perhatian penuhnya di depan mulutnya parimukhang nah kemarin ada yang bertanya di dalam sesi meditasi mindfulness di itu ya di youtube kemarin yang bertanya apa yang dimaksud dengan parimukhang ternyata saya gak paham apakah orang ini sudah membaca berkenaan dengan parimukhang atau belum ternyata dia bertanya ini ada benarnya juga parimukhang itu apa yang dikatakan sebagai mengamati atau menjaga sati di depan muka itu maksudnya apa nah setelah saya baca kembali saya berkaitan dengan berbagai macam komentar dari para biku yang senior di ajan apa namanya nyana damo kemudian juga berkaitan dengan ajan damadaro juga dari berbagai macam kitab komentar lainnya seperti ajan tanisaro kemudian juga ada saya ada usitila nah mereka mengatakan dengan berbagai macam versi nah kalau dalam bahasa inggrisnya dikatakan parimukhang itu adalah at the tips of the mouth artinya di atas daripada bibir di atas dari mulut kita di sini ya jadi yang dikatakan parimukhang ini adalah tempat landasan mengamati objek ada yang mengatakan di sini ada yang mengatakan juga sebagai nostrils nostrils itu di sekitar rongga hidung kita ini seperti ini dan berbagai macam argumen juga diungkapkan bahwasannya ada yang mengungkapkan sebenarnya tidak perlu tempat di mana nafas itu diperhatikan tidak perlu sebenarnya yang penting adalah dia mengetahui dia sedang nafas masuk sedang nafas keluar tapi pada dasarnya manusia itu butuh yang namanya seperti media atau instrumen media dia butuh dia untuk menjadikan pikirannya menetap pada satu tempat betul ya pada satu tempat maka ini ada perdebatan makanya di mana yang tepat ya kalau menurut dari berbagai macam komentar itu itu ada juga yang menyebutkan di rongga hidung itu tepat dan juga di depan lubang hidung ini tepat atau di atas bibir atas ini tepat nah tapi di sisi yang lain seperti mahasisai aduh justru tidak mengandalkan di ini di mana di hidung justru beliau mengandalkan itu apa di belly atau abdomen itu di bagian pusar atau di bagian perut seperti itu nah disana juga bisa memperhatikan nafas masuk nafas keluar seperti itu tapi yang sebenarnya parimuk hangit itu adalah ya sebenarnya adalah di depan daripada ini kita di depan dari kita supaya dia tetap hadir di sekitar di mana nafas itu muncul dan lenyap jadi dimanapun ibu bapak merasa nyaman hidung itu bisa diamati dengan nyaman disitulah tempat yang membuat bapak ibu harus memperhatikan nafas yang terpenting sebenarnya jangan sampai kita diperdaya oleh nafas kita artinya apa sama nira diperdaya dalam hal ini kita diperdaya kita mengikuti nafas kita dari hidung masuk sampai ke kepala turun ke badan ke perut dan sebagainya terus kita tidak tetap jadi pikirannya di sana satu titik karena kita tidak tetap maka pikiran konsentrasi yang muncul dia menjadi berhamburan konsentrasi yang muncul dia tidak kuat tidak kokoh seperti itu maka dia harus diestablish di satu poin disini tidak boleh kemana-mana masuk keluar jadi tetap pengamatan kita adalah di satu poin ini bukan mengikuti nafas dari masuk sampai keluarnya yang kita amati disini satu poin masuk keluar masuk keluar seperti itu pada tahap awal ini diinstruksikan sama Buddha satwa asasati satwa pasasati setelah melakukan hal yang berkaitan dengan perhatian penuh ditegakkan maka dia apa dia dengan penuh perhatian satwa asasati menghirup nafas satwa pasasati dan juga dengan penuh perhatian dia mengetahui bahwasannya dia menghembuskan nafas ini adalah tahap awal Ibu Bapak nah bagaimana tahap pertama dari anak panasati ini supaya terpenuhinya berkenaan dengan empat landasan perhatian penuh ini adalah kaya nupasana seperti yang saya katakan tadi ini adalah di bagian nostrils atau bagian daripada depan kedua lubang hidung kita disini bisa diamati di lingkaran merah ini ini adalah tempat dimana udara itu bisa dijadikan landasannya untuk diamati diamati masuknya keluarnya ini bisa diamati disini kita perhatiannya hanya ditaruh disini ditaruh di titik di lubang merah ini jangan sampai kita mengikuti sampai masuk ke kepala turun ke tenggorok ke dada kemudian masuk ke perut jangan seperti itu kenapa tidak seperti itu karena nanti konsentrasi kita berhamburan pikiran kita tidak bisa mengamati satu poin itu karena istilah samata itu kan istilahnya bukan hanya ketenangan tapi di sisi yang lain adalah fokus pada satu poin objek nafas itu sendiri ya itu yang dimaksud disini nah yang sering diperdebatkan itu dimana poin daripada yang dikatakan sebagai parimukang nah parimukang artinya dia menjaga perhatiannya disini disekitar tempat nafas itu masuk dan keluar supaya dia tidak membuat pikirannya itu mengembara ke depan ke belakang ke samping ke samping kanan ke atas ke bawah tapi dia fokus satinya adalah disini ya maka meditasi itu bukan berpikir-pikir tapi meditasi adalah memperhatikan nafas ya anak-anak sati nah setelah itu kita lihat disini bagaimana cara mengkontemplasikannya dia mengetahui pada tahap awal setelah dia mengetahui nafasnya menghirup menghempuskan dia pada tahap awal mengetahui oh saya ketika bernafas panjang ya digang asasi samiti ketika bernafas panjang dia mengetahui digang asasi samiti pajanati nah dia mengetahui bahwa nafasnya itu adalah nafas yang panjang ketika menghempuskan nafas yaitu digang asasi samiti ya ketika dia mengetahui bahwa nafas yang dihempuskan itu adalah nafas yang panjang nah nanti setelah itu dia mengetahui juga bahwa nafas yang tadinya panjang dia amati lagi itu menjadi pendek seperti itu ketika dia bernafas pendek dia mengetahui bahwa dia sedang bernafas pendek dan terus meningkat ketika dia menghempuskan nafas pendek dia akan apa dia akan mengetahui dia sedang menghempuskan nafas pendek dan dia tingkatkan lagi dari perhatian yang simple yang sederhana ini dia perhatikan menjadi lebih kompleks seperti itu nah dia berlatih saya akan bernafas dengan mengalami seluruh daripada tubuh jasmani tubuh jasmani dalam kitab komentar disini dikatakan bahwasannya ini adalah full break seluruh bagian nafas yang mana itu berkaitan dengan awal tengah sampai akhirnya ketika menghirup dia tahu awalnya bagaimana tengahnya bagaimana akhirnya bagaimana dan ketika mengeluarkan nafas dia juga tahu awal tengah dan akhir nah nanti maka setelah itu tahap ini dilewati maka dia akan memasuki ke tahap yang keempat saya akan berlatih berkenaan dengan perhatian pada nafas keluar masuk maka dia akan berlatih untuk apa menenangkan tubuh atau reaksi daripada tubuh jasmani supaya apa supaya nafas itu tidak terburu-buru supaya nafas itu menjadi lebih tenang supaya tubuh jasmani itu lebih nyaman dan bisa duduk lebih lama maka ibu bapak dan saudara sekalian kalau misalnya tidak bisa mengamati nafas dengan baik maka kegelisahan muncul itu waktu itu terasa lama sekali ya maka ini adalah tahap yang pertama dari kaya nupasana ketika ini dipenuhi maka ini adalah kaitannya dengan kaya ini adalah kaitannya dengan tubuh jasmani kenapa? karena nafas itu nafas masuk dan nafas keluar yang diamati secara apa secara fisik itu berkaitan dengan kaya atau tubuh jasmani ini adalah bagian daripada perenungan terhadap tubuh jasmani nah pertanyaan kenapa semenira hanya nafas yang diperhatikan karena di dalam nafas pun itu terdapat empat unsur ya empat unsur ada tanahnya ada apinya ada anginnya ada airnya nah empat unsur dari nafas ini mewakili keseluruhan daripada tubuh jasmani kita ya sehingga sang Buddha seringkali dikatakan ketika kita memahami nafas maka kita memahami tubuh jasmani kita maka dalam hal-hal ini kadang-kadang itu secara implicit secara gak langsung kadang-kadang disebutkan seperti secara tubuh jasmani seperti itu bukan secara langsung gamblang sebagai nafas ya nah nanti ketika tahap kedua ibu bapak sekalian ketika ibu bapak sudah memperhatikan nafas dengan baik sudah tenang tubuh jasmaninya masuk kepada tahap yang selanjutnya saya akan berlatih bahwasannya saya akan menghirup nafas dengan mengalami yang namanya joy atau pity ya pity itu ada berbagai macam jenisnya ada lima di dalam wisudimaga itu dijelaskan ada yang pity yang kudaka ya yang mungkin hanya seperti apa namanya tubuhnya bergetar-getar seperti itu ya ketika dia menghirup nafas dia merasakan karena dia konsentrasi dia bisa merasakan pity seperti kegiuran seperti itu dia tubuhnya mungkin seperti bergetar-getar bahkan seperti ada yang seperti ombak seperti itu ya badannya seperti dikulung oleh ombak seperti itu dan bahkan ada yang seperti badannya ringan nanti pada tahap berikutnya seperti melayang dan bahkan beberapa pity yang lainnya ada yang jauh-jauh lebih ekstrim kebahagiaannya atau kegiurannya seperti itu jadi seperti secara jasmania dia seperti apa namanya seperti merasa happy sekali secara jasmania seperti rasa nyaman ya nah nanti pada tahap berikutnya setelah pity yang dia alami ini adalah berkaitan dengan perasaan wedana maka dia apa dia juga berlatih untuk mengalami yang namanya happiness kebahagiaan atau kenyamanan secara secara perasaannya ya nanti dia amati ketika dia pernah menghirup nafas mengembuskan nafas ternyata disana ada yang namanya happiness atau dikatakan sebagai suka dalam bahasa palinya oh dia mengamati ternyata ada suka disana ya nah setelah itu ketika dia sudah merasakan suka atau kebahagiaan dia merasakan berkaitan juga dengan apa dengan mental activity ya aktivitas mental yang berkaitan dengan cita sangkara ya itu berkaitan dengan mental ya itu berkaitan dengan apa ya perasaan perasaan-perasaan apapun yang muncul secara mental secara batin ya nah nanti setelah secara batin ini bisa dia lihat berkaitan dengan mentalnya sembari dia menghirup nafas dan mengembuskan nafas maka dia juga berusaha untuk apa dia berusaha berlatih ketika bernafas untuk menenangkan mental activity yang tadinya pikiran mengembara berpikir-pikir ini ke depan ke belakang ke atas ke bawah maka dia sudah mulai menenangkan tubuh jasmaninya ya dia sudah mulai berusaha untuk membuat tubuh apa secara secara batin ya mental activity menjadi calm menjadi calm down dia menjadi tenang seperti itu nah baru nanti pada tahap yang berikutnya kita masuknya kepada apa kepada yang berkaitan dengan cita nupasana ibu bapak saudara sekalian ini ketika dia apa namanya ketika dia duduk ketika dia duduk itu dia akan mengalami berkaitan dengan tahap yang ketiga ini yaitu anapanasati berkaitan dengan cita nupasana saya akan berlatih ketika saya bernafas ini saya mengalami yang namanya itu pikiran tadi sudah melihat cita sangkaranya sudah melihat bentukan-bentukan daripada mental activity-nya dan sekarang dia akan apa dia akan mengalami pikirannya itu secara keseluruhan cita pati sang wedi jadi dia dia melihat bahwasannya ada pikiran yang dia amati seperti itu nah the mind ini pikiran ini adalah masuk kepada cita nupasana perlindungan pada pikiran nah nanti sembari dia mengembuskan nafas dia juga melihat pikirannya seperti itu nah setelah dia melihat berbagai macam jenis pikiran kemudian dia akan apa dia akan meningkatkan ketika dia bernafas dia akan membuat pikirannya ini menjadi gembira menjadi happy gladening dia menjadi happy secara pikiran dia menjadi happy ya sembari dia mengeluarkan nafas dia juga menjadi happy dan seterusnya ketika itu dia membuat pikirannya ini menjadi lebih terbebas daripada pikiran-pikiran yang lain dimana itu sudah muncul yang namanya nimita atau gambaran batinnya jadi komposing disini dia sudah mengisi pikirannya dengan yang nimita nimita yang dikatakan disini adalah gambaran batin refleksi daripada nafas biasanya di beberapa kitab komentar dari wisudimaga dijelaskan bahwasannya ketika seseorang itu mengamati nafas masuk dan keluar kemudian dia pada tahap berikut-berikutnya sampai pada tahap ini itu akan muncul sebuah nimita atau yang berkaitan dengan refleksi daripada objek yang diamati jadi dia tadinya mengamatinya secara fisik gitu ya secara fisik nafas masuk keluar nanti dia muncul renika dalam batinnya seakan-akan dia muncul gambaran berupa nafas ya banyak sekali variasinya ada yang mengamatinya seperti jaring laba-laba ada yang mengamatinya seperti awan putih ada yang mengamatinya seperti berbagai macam masalah yang lain itu tergantung pada sanya atau persepsi masing-masing tiap orang ya maka ibu bapak saudara sekalian kalau misalnya baru meditasi kemudian ditanya tentang nimita seperti itu kayak kemarin ada yang cerita ke saya tiba-tiba baru meditasi dia ditanya apakah sudah lihat sinar lihat nimita itu adalah satu hal yang kadang-kadang tidak logis seperti itu karena baru mulai tidak mungkin dia langsung masuk sampai kepada tahap cita nupasana itu butuh tahap tahap per tahap dia butuh sampai memunculkan yang namanya nimita seperti itu refleks reflektor seperti itu ya dari objek yang diamati kalau nafas ya nafas kalau kasina ya kasina tapi pada hal ini adalah nafas seperti itu nah nanti setelah dia muncul nimita maka batin yang terabsorpsi ibu bapak saudara sekalian batin yang terabsorpsi itu bebas daripada panca niwarana nah setelah bebas dari panca niwarana itu dikatakan dia memasuki jana satu jana dua jana tiga jana empat nah maka dari nafas ini mampu membuat seseorang untuk mencapai jana satu jana dua jana tiga jana empat setelah seseorang melalui tahapan-tahapan seperti ini jadi bukan langsung masuk ke dalam jana seperti itu kalau baru-baru meditasi bila langsung jana itu bukan jana namanya jana ngor mungkin ya oleh karena itu kita tahu dalam 12 tahap yang pertama ini ini adalah pintu bagi kita untuk masuk ke dalam jana atau mental absorption nah nanti setelah itu baru bagaimana yang dikatakan sebagai anak panas hati ini bisa memenuhi empat tantasan perhatian penuh atau dikatakan sebagai cataro setipat hana ketika seseorang memperhatikan dama nupas hana ini secara keseluruhan ketika dia sudah melihat nasi itu bisa menjadi jembatan untuk mencapai jana dan bahkan dia sudah mencapai jana atau katakan konsentrasi yang cukup ya konsentrasi yang cukup ketika panca niwaran sudah redam maka dia melihat apa yang dikatakan nafasnya itu adalah sebagai impermanence sebagai tidak kekal nah ketika dilihat tidak kekal nafasnya tidak kekal secara rupa maka dia melihat juga ternyata pikiran pikiran yang mengamati nafas itu pun impermanence tidak kekal nah dari tahapan ini dia menjadi kompleks kompleks artinya adalah dia bisa melihat segala sesuatu itu dengan sebagaimana adanya menjadi tidak kekal maka ibu bapak saudara sekalian untuk menguatkan kita dalam samadhi sultas sambudapanda mengatakan samadhing bikawe baweta oparabiku samadhing ini baweta kalian kembangkan lah harus dikembangkan kenapa samahito bikawe seseorang yang terkonsentrasi sama hito oparabiku bikawe di kuwiata butang pajanati orang itu itu akan bisa melihat sebagaimana adanya berkaitan dengan apa dengan cara anicca dengan cara duka dan melihat sebagai anata maka pada tahap damanupasana yang pertama ini ketika kita melihat apapun yang berkaitan dengan objek-objek yang kita amati dia menjadi impermanence nah setelah melihat sebagai impermanence kita menjadi apa menjadi menciut oh ternyata selama ini yang saya lihat itu impermanence dia merefleksikannya sebagai impermanence sebagai tidak kekala pada tahap berikutnya dia merefleksikannya sebagai apa dia merefleksikannya menjadi sebuah sesuatu yang wiraga dia fading away of loose dia menjadi jauh daripada nafsu-nafsu secara indriawi terhadap apa yang dia selama ini minati seperti itu maka dia menjadi dispassion tidak lagi menginginkan dia menjadi wiraga nah pada tahap berikutnya yang kelima belas maka dia menjadi apa dia menjadi terhenti dia menjadi terhenti untuk menginginkan objek lagi dia melihat daripada akhir daripada penderitaan karena dia lihat akhir dari penderitaan itu dengan membuat yang namanya keinginannya itu menjadi berhenti dia apa dia membuat yang namanya tahapan pelatihannya meningkat yaitu membuat yang namanya divinement-nya menjadi letting go yaitu pati nisaga pati nisaga menjadi ditinggalkan seperti itu dia menjadi sudah lah lepaskan pati nisaga ya nama ketahap ini menjadi tahap puncak di kita orang yang berlatih wipasamata dan wipasana khususnya dengan cara anapanasati ini menjadi memenuhi empat yang berkaitan dengan landasan perhatian penuh ibu, bapak, saudara sekalian nah bagaimana caranya untuk melatih ini sebagai tambahan ya pada dasarnya itu adalah poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan tadi ini sebagai tambahan kalau ibu, bapak, melihat di sini ada berbagai macam posisi duduk betul ya posisi duduk ada yang full lotus ada yang half lotus ada yang secara burmese nah biasanya yang kita gunakan adalah secara burmese kaki kanan di depan kaki kiri di belakang ya atau yang paling ideal adalah lotus full lotus disini seperti teratai penuh seperti sekarang lihat di posisi altrasang buddha itu adalah full lotus kalau half lotus ini banyak digunakan oleh para acan di Thailand ya mereka menggunakan setengah teratai seperti itu nah ibu, bapak juga bisa dulu di kursi tapi dengan apa dengan syarat-syarat seperti ini ada tujuh poin dari meditasi yang harus diperhatikan yang pertama kakinya itu bersilang ya kakinya itu bersilang atau menggunakan posisi apapun yang cocok yang membuat badan kita ini jadi tegak nah kemudian tangan ini di atas sesuai seperti biasa tangannya di atas di atas pangguan dan yang ketiga back stride ujung kayang ya batan kita ini harus ditegakkan seperti itu nah yang keempat ini shoulder ini yang namanya bahu atau pundak ini dia harus seimbang maka dalam beberapa instruksi dikatakan sebagai apa kepala pundak tulang ekor itu dalam satu besi lurus ya maka ini leher juga menjadi tempat yang harus lurus supaya membuat kepala kita tidak mendongak atau menunduk seperti itu ya kemudian yang namanya lidah itu lurus lurus tapi tidak menekan ke depan ke belakang atau kemana-mana dia lurus tepat pada posisinya lidahnya kadang-kadang kalau kita meditasi suka main-main di dalam mulut tapi dia harusnya harus lurus seperti biasa mulutnya juga jangan terlalu menekan tapi relax saja nanti berkaitan dengan mata itu bisa ditutup secara sepenuhnya nah jadi kalau kita bermeditasi itu adalah 45 derajat kalau kita ukur posisi kaki dan apa namanya badan kita seperti seakan-akan 45 derajat kalau dihitung derajatnya kemiringannya nah nanti bisa beberapa orang ini melihat yang namanya perhatian pada abdomen atau perut di sini ya di bagian perut atau bisa memperhatikan nanti di bagian nafas nah maka kalau misalnya dalam tahap yang pertama dalam mempercepatan di sini apa gas itu tatapannya itu pandangannya relax jadi jangan sampai mata kita itu seperti melotot atau seperti ngantuk banget seperti itu tapi dia relax dia seperti seakan-akan orang mau tidur seperti itu relax jangan sampai berkedip-kedip seperti itu saya pernah meditasi mata saya kedip-kedip oh ternyata itu seperti kegelisahan ya mungkin ada yang bermasalah di bagian mata kelelahan atau terlalu silau seperti itu ya jadi lampu juga harus diperhatikan ya penerangan itu harus diperhatikan nah dagu lurus ya jangan sampai kelihatan bengkok seperti itu nah berkaitan dengan tulang belakang ini juga harus lurus kenapa? karena beberapa kesempatan itu dijelaskan juga ya sama beberapa biku bahwasannya dengan tulang belakang lurus membuat badan kita ini menjadi saling bertumpuk tuh tulang-tulang yang di spinal itu menjadi bertumpuk sehingga dia bisa menopang kita untuk duduk lebih lama ya nah ini adalah posisi duduk dan cushion ini atau tempat duduk ini bisa disesuaikan kalau bisa belakangnya lebih tinggi sedikit jangan sampai tinggi sekali atau rata sekali karena akan riskkan membuat badan kita menjadi goyang seperti itu ya nah ini ideal nih posisi seperti ini adalah ideal bagi ibu bapak yang pemula seperti itu ini ideal yang perempuan ini nah next nah apa yang diperhatikan ini di bagian hidung itu ke tempat luar masuknya nafas ini diperhatikan ya disini diperhatikannya bukan di bagian-bagian yang lain bukan di pipi bukan di mata bukan di dagu tapi disini di bagian di depan kedua lubang hidung kita berkaitan dengan masuk luarnya nah nanti di dalam di dalam kita berminitasi mungkin ada kesulitan yang membuat kita terhambat bisa berkonsentrasi itu adalah biasanya pikiran mengembara ya untuk mengatasi pikiran mengembara biasanya di kitab komentar wisudimaga subkomentar wisudimaga itu mudah gosa mengungkapkan kalian bisa melakukan pencatatan 1 sampai 8 jadi ketika nafas masuk keluar catat sebagai 1 masuk keluar 2 masuk keluar 3 sampai 8 kembali lagi ke 1 kalau lupa tandanya pikiran kita masih mengembara itu kembali lagi ke 1 sampai kita sudah sering dan kita sudah bisa mengamati nafas dengan baik kita bisa melepaskan pencatatan ini dan kita tidak lagi pakai catat pencatatan ini ya jadi itu adalah sebagai tahap awal membuat pikiran kita sebagai menjadi stay seperti itu ya dengan cara ini maka kita bisa membuat pikiran kita menjadi stay tidak banyak berpikir tidak banyak bitakannya kira-kira bisa disampaikan bahwasannya nanti kalau kita berbicara tentang anak panas hati dia adalah sesuatu yang bisa membuat kita ini secara bertahap sampai bisa memenuhi 4 landasan perhatian penuh ya 4 landasan perhatian penuh ini bisa dicapai dipenuhi dengan kita mengembangkan anak panas hati atau perhatian pada keluar masuknya nafas ya nanti kaya terpenuhi wedana terpenuhi perasaan cita pikiran terpenuhi dan yang terakhir adalah dhamma objek pikiran itu terpenuhi sampai akhir kita mendinggalkan membiarkan dia menjadi pergi berkenaan dengan kotoran batin kita atau defilements ya terima kasih dalam satu jam saya mengatakan ini semoga semuanya berbahagia semoga semuanya semakin paham dan termotivasi terinspirasi untuk bermeditasi sebagian terakhir saya ucapkan sabi satabawantusukitata semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati